Raden Suwirio Dia dilahirkan pada 17 Februari 1903 Di Pracimantoro, Wonogiri Dia adalah putra ketiga dari sastro Setelah menamatkan AMS Suwirio melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Jakarta Namun tidak aman Setelah itu, Suwirio sempat bekerja sebentar Di Sentral Kantor Furba Statistik Guru hingga memimpin majalah kemudi Dia juga pernah menjadi pegawai ansuransi Hingga pengusaha obat di Cepu Suwirio Muda aktif dalam perhimbunan pemuda Yung Jawa dan kemudian PNI Dia juga turut mendirikan Partindu Pada zaman kepedudukan Jepang Suwirio juga aktif di Jawa Kokai dan Putra Pada Juli 1945 Suwirio diangkat sebagai Wakil Wali Kota Pertama Jakarta Jabatan ini membuatnya leluasa untuk melakukan nasionalisasi pemerintahan dan kekuasaan di Jakarta Sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Suwirio mempersiapkan tersenggaranya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Dia bahkan sempat berpidato sebagai penyelenggara sebelum teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno Semula acara ini akan diselenggarkan di lapangan Ikada saat ini disebut lapangan Monas Namun karena belan tentara Jepang masih terlihat dengan senjata lengkap Maka dipilihlah acara tersebut di kediamannya Bung Karno Bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 10 Agustus 1945 Hal ini kemudian diikuti menyerahnya Jepang pada sekutu Pada 19 September 1945 dilakukan perpindahan kekuasaan dari Jepang Hal ini kemudian Suwirio ditunjuk menjadi Wali Kota Jakarta di 23 September 1945 Saat ini jabatan Wali Kota Jakarta adalah gubernur Suwirio bersama para pemuda ikut menggerakkan masa rakyat menghadiri rapat raksasa di lapangan Ikada Rapat ini untuk mewujudkan tiket bangsa Indonesia siap mati untuk mempertahankan kemerdekaan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta hijrah ke Jakarta Hal ini karena pasukan sekutu bersama Nika mendarat di awal 1946 Saat itu Suwirio tetap berada di Jakarta dan menginstruksikan kepada semua KW tetap bekerja seperti biasa Suwirio lantas diculi Nika dan disekap selama lima bulan Kemudian dia diterbangkan Semarang dan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta Di Yogyakarta Suwirio ditempatkan di kementerian dalam negeri RI Sebagai pimpinan Biro Urusan Daerah Pendudukan Ini berlangsung dari tahun 1947 sampai 1949 Pada September 1949 Suwirio kembali ke Jakarta sebagai Wakil Pemerintah RI Pada Republik Indonesia Serikat atau RIS Setelah itu Suwirio menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Umum Negara Merangkap Presiden Komisaris Bank Industri Negara Namun lepas dari dunia perbankan Suwirio terpilih menjadi Ketua MUMPNI Kemudian Suh menjadi anggota MPRS dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Enam tahun terakhir masa hayatnya Suwirio berjuang melawan penyakit Hingga akhirnya Suwirio meninggal pada 27 Agustus 1967 Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!